selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa ketemu lagi ya sama Mr. T yang sekarang ini kunjung ke teman-teman KKN di koripan ini tampaknya mereka semua gelisah ini karena perpisahan hari terakhir setelah sebulan seneng karena besok bapak ya mau besok-besok balik besok sekarang pemirsa ini pengalaman selama KKN di koripan itu kesan-pesannya yuk apa rasanya kakak ini yuk apa yuk kita dengar yuk suara dan komentarnya dari ketua kelas ketua kelas ketua kelompok namanya Mas Joko ini santri yang pernah nonton film Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah sangat luar biasa sekali terima kasih Bapak Suteco kehadirannya Mr. T kehadirannya Baca-Baca hari ini sedikit bercerita tentang pengalaman kami di desa koripan ini selama satu bulan sangat luar biasa sekali mulai dari awal sampai akhir yang ditutup dengan acara pengajian tadi malam serangkaian kegiatan Alhamdulillah hudang terus Alhamdulillah meskipun ada rintih hujan tetapi acara tetap berjalan dengan lancar Amin programnya yang kita laksanakan dari yang pertama itu ada penanaman pohon terus yang dimuat di Surya itu ya yang dimuat di Surya tanggal di Gimek tanggal Peralih tanggal 13 Februari 2018 selanjutnya ada program ada program pembuatan pupuk organik itu yang dilaksanakan Kakir pembuatan anak sehingga sual ini kita tahu ini nonton ya ini artisasi ini ya ayo terus ada apa pengurganik kemudian dilanjutkan dengan kerjasama Karangtaruna penanaman pohon pepaya dan juga ada pelatihan workshop yang kemarin juga kebetulan diisi oleh Mr. T oh motivasi kemarin ya oh iya aku sampai lali bro dan ada banyak lagi program-program yang lain ada di TK di SD di masyarakat dan juga ada kemudian di Karangkaruna sekarang kita cerita dular program ya program lindur ya apa itu ceritanya mas sahrum ini syutingan Bimlebu TV ceritanya kok lindur ya apa rum komentar kalau saya menglindur itu saya menglindur itu tapi saya linduran saya itu banyak yang mengangani komentarnya dari mas warutin atau mas hati sekarang kita bercerita tentang ragam lindur ya sampai ngamoh apa wajah cuman saya teringat hari pertama itu saya lindur lindurnya seperti tukang parkir maju 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 putur 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 dan seterusnya itu yuk Pak Zati monggo pernah suatu pagi itu subuh ketika teman-teman masih tidur nah mas sahrum juga masih tidur saya bangun nah itu mas sahrum itu lindurnya itu seperti menawar barang jadi sepertinya ini 10 ya bu 1 10 ya eh sekarang yang lindur tentang cinta jangan-jangan nanti jadi KKN kisah kasih nyata siapa yang tahu ya coba rekam malam ternyata mas sahrum itu punya cerita yang luar biasa terutama soal cinta satu malam ketika dia menjel puisi tentang cinta sambil tidur cinta kalau pemirsa ingin tahu sebenarnya mimpi itu adalah isarat tentang kegelisan jiwa yang tidak terselesaikan makanya nanti sahrum pengen menyelesaikan itu saya pikir itu pemirsa inilah pengalaman menarik KKN di desa koripan yang luar biasa teman-teman sudah berjuang keras yang jelas kekurangan itu biasa tapi kita harus ingat kelebihan-kelebihan yang telah kita lakukan apa segedar untuk belajar bahwa hidup di masyarakat sungguh tidaklah mudah hidup di sosial masyarakat butuh kejelasan sosial kejelasan komunikasi dan yang terpenting adalah kejelasan religius kita harus berbelut apapun dan kita tidak sepihak untuk menghakimi saya pikir begitu ketemu di kali lain di kisah kasih nyata yang lain terima kasih hidup KKN koripan hidup sukses koripan yes yes selamat menikmati